Halo sahabat bonsai kali ini kita akan lakukan pecah batang tahap kedua tahap lanjutan ini semeton ini bonsainya yang sudah saya lakukan pecah batang pecah empat sekitar satu setengah bulan yang lalu dan kali ini akan saya lakukan pecah batang menjadi 8 Oke kita ikuti langkah-langkah selanjutnya Baiklah sahabat bonsai pertama kita akan lakukan pembongkaran dulu ini ini kita pecik-pecik dulu ini bolibeknya kita tuarkan dulu tanahnya sedikit demi sedikit biar tidak ada akarnya yang tertutus Wow sudah gonrong ternyata akarnya ini ini pecah batang sekitar satu setengah bulan yang lalu menjadi empat sekarang kita akan lakukan pecah menjadi delapan ya kita bersihkan dulu ini tanah-tanahnya ini baiklah sahabat bonsai selanjutnya kita akan melakukan pemecahan batang kita rapikan dulu akarnya untuk mengurangi risiko akar yang tertutus saat pembelahan batang kita cukup siapkan gunting ya kita lihat dulu alurnya ini akarnya cukup kita gunting biar bunyi krek terus kita teruskan ke atas selanjutnya selanjutnya ini akarnya sedikit tapi dapat nanti akan tumbuh dengan sendirinya ini yang penting masih ada akarnya ini udah menjadi delapan terus kita ganyal pakai batu boleh pakai kayu juga boleh kita ganyal seperti ini potong ini juga kita ganyal seperti ini potong ini juga kita ganyal seperti ini potong potong seperti ini potong kurang lebih seperti ini hasilnya potong terporong ini potong ini potong site Oke kita sekarang tanam Masih pakai bahan yang tadi Kita pakai alas Katakan Biar akarnya mau menyebar Kita tanam lagi Kita latihkan akarnya Alur-alur akarnya biar Benar Biar tidak ada akar yang menumpuk Seperti ini sahabat bonsai Kita latihkan akarnya Setelah akarnya rapi Kita kasih media Ini medianya ini Pasir kali Sekam bakar Sama sedikit Kopok kandang Kurang lebih seperti itu sahabat bonsai Nanti kalau umurnya kurang lebih Sudah dua bulan Kita pindahkan lagi Seperti ini yang terlihat Ini sudah Kurang lebih sudah dua bulan Dan kamionnya sudah mulai Menutup Nanti akan saya pindahkan ke Lahan grounding Baiklah Sahabat bonsai semoga Dapat bermanfaat Terima kasih Sebeg selamat menikmati